It's Moji Hai, good morning Mojibadi Keberhasilan atlet berkuda cilik berusia 9 tahun, yakni Naomi Avik-Tiffen kembali meraih sukses pada kejuaran berkuda Ekisterian Solidarity Challenge Final Series Kelas Research Walkthrough Taste 2 Under 14 Ajang ini juga menjadi bagian dari babak kualifikasi PON 2024 Cabang Olahraga Berkuda Ekisterian Dimana Naomi tampil dengan cemerlang dan mendominasi turnamen Wow, luar biasa ya Mojibadi Informasi selengkapnya akan hadir nanti tentunya bersama saya Shana Saprilia dan inilah Mojisport selengkapnya Kita awali berita dari Premier League Dimana sang juara bertahan Manchester City akhirnya menemukan pengganti dari Riyad Mahes The Citizens berhasil mendatangkan talenta Belgia berusia 21 tahun Jeremy Doku dari klub Perancis Ted Rennes Dengan mahar 55 juta PON Sterling atau 1 triliun rupiah Badai cedera lagi melanda Manchester United nih Mojibadi Setelah kemarin kehilangan Mason Mount Sekarang giliran bag kiri andalan mereka yakni Luke Shaw Yang harus menepi karena cedera Shaw pun diperkirakan akan absen beberapa pekan ke depan Manager Liverpool, Jurgen Klopp angkat bicara soal rumor kepindahan Muhammad Salah Ke klub Arab yaitu Al-Itihad Pelatih asal Jerman itu menyatakan ia tidak akan melepas Muhammad Salah pada musim ini Selanjutnya ada kabar baik datang dari kubu Arsenal Striker andalan mereka yakni Gabriel Jesus Terlihat sudah mulai latihan bersama tim utamanya Sebelumnya Jesus menderita cedera di awal musim yang mengharuskannya absen selama sebulan Cedera yang didapat oleh gelandang Barcelona yakni Pedri Membuatnya harus melewatkan laga penting di La Liga Dan juga kualifikasi Piala Eropa bersama dengan timna Spanyol Pelatih Barcelona yakni Zavi Hernandez pun telah menyiapkan opsi untuk mengisi posisi Pedri Manchester City yang mengincar Dani Olmo untuk menggantikan posisi gundogan harus gigit jari Sebab presiden klub RB Leipzig menyatakan Dani Olmo tidak akan dijual untuk musim ini Perburuan AC Milan untuk mendatangkan pemain baru ternyata belum usai nih Mojibadi Demi mendapatkan pelapis untuk Olivier Giroud Milan terus memepet PSG untuk mendatangkan penyerang mereka yakni Hugo Ekitike Mojibadi jangan lupa segera scan ulang frekuensi pada TV atau set-top box Anda Untuk mendapatkan siaran digital Moji dan tentunya keseruan program-program yang ada di Moji Dan jangan beranjak terlebih dahulu karena kami masih memiliki informasi seputar sepak bola dalam negeri Mojisport segera kembali Terima kasih Anda masih menyaksikan Mojisport bersama saya Shanas Aprilia Empat pertandingan pekan ke-10 BRI Liga 1 2023-2024 telah berlangsung kemarin Dan berikut kami rangkum hasil pertandingannya khusus untuk Anda Ya Mojibadi dua pertandingan lanjutan pekan ke-10 BRI Liga 1 2023-2024 Antara PSS Leman versus Persebaya Surabaya dan juga Persib Bandung versus Rans Nusantara FC Akan digelar pada hari ini dan berikut prediksi pertandingannya khusus untuk Anda Mojibadi ada kabar buruk nih datang dari Timnas Indonesia U23 Bagas Kava akan absen pada babak final Piala AFF U23 2023 karena cedera Bagas Kava sudah tidak bermain di babak semifinal Kapten Timnas Indonesia U23 itu mendadak menderita cedera Mojibadi jangan kemana-mana karena setelah yang satu ini Mojisport masih akan segera kembali dengan informasi seputar voli yang tengah berlangsung Tetap lagi Mojisport Terima kasih Anda masih bersama saya Shana Saprelia dalam Mojisport Kita beralih ke berita seputar voli Tiga pertandingan telah tersaji pada babak delapan besar Kapol Rikap 2023 Dan berikut rangkuman hasil pertandingannya untuk Anda Masih seputar berita voli lainnya Tiga laga seru terjadi pada laga FEC Senior Men Volleyball Championship 2023 kemarin Salah satunya adalah Indonesia yang gagal merebut peringkat ke-7 usai kalah oleh Pakistan Dan yang tidak kalah serunya dimana semifinal antara Jepang yang lolos ke final usai kalahkan Qatar Dan Iran yang berhasil membekuk China 3-0 dan akan bertemu dengan Jepang Bursa transfer pembalap di MotoGP 2024 terus menjadi perhatian di Mojibadi Meski belum mebeberkan secara gambelang Marco Bezeki memberikan indikasi tak akan pindah ke tim Pramik Racing Akibatnya Sang Raider pun tak akan mengendarai motor pabrikan oleh Ducati Ya Mojibadi tentunya kami masih memiliki berita hasil kejuaraan bulu tangkis dan juga FIBA World Championship sesaat lagi Tetap lagi Mojibad Terima kasih Anda masih menyaksikan Mojisport bersama saya Shana Saprilia Perjuangan pasangan ganda putri yakni Apri Fadia membuahkan hasil yang sangat manis Mereka lolos maju ke babak semifinal kejuaraan BW World Championship 2023 di Copenhagen, Denmark Namun sayang keadaan terbalik terjadi pada pasangan ganda putri yakni Fikri Maulana yang kalah dari tim China Mojibadi perhalatan FIBA World Cup 2023 sudah mulai digelar kemarin Tercatat terdapat 32 negara yang akan bertanding di 3 negara yang menjadi tuan rumah yakni Indonesia, Jepang dan juga ada Filipina Tim dengan pemain andalan pun diterjunkan dan berikut hasil pertandingannya Mojibadi setuju tidak kalau usia tidak mempengaruhi kesuksesan atau prestasi seseorang? Nah keberhasilan atlet berkuda cilik berusia 9 tahun yakni Naomi Efektiven kembali meraih sukses pada kejuaraan berkuda Ekisterian Solidarity Challenge Final Series Class Research World Tour Test 2 Under 14 Ajang ini juga menjadi bagian dari babak kualifikasi PON 2024 Cabang Olahraga Berkuda Ekisterian Dimana Naomi tampil cemerlang dengan mendominasi turnamen Mojibadi jangan lupa saksikan dan juga dukung turnamen bola volley Kapol Rikap 2023 PONTIANAK Hari ini mulai pukul 14.30 dan jangan lewatkan juga Premier League antara Everton vs Wolverhampton Pukul 9 malam waktu Indonesia Bagian Barat live dan eksklusif hanya di Moji dan juga di video Ya Mojibadi tentunya seluruh berita olahraga terupdate sudah kami sajikan khusus untuk Anda Waktunya saya Syanas Aprilia pamit undur diri dan sampai jumpa di Moji Sports selanjutnya Tentunya hajarin Moji seru banget and happy weekend It's Moji It's Moji